Hai semuanya, kita akan melanjutkan bahan kita untuk pertemuan hari ini. Di sini kita akan membahas pelajaran ke-9, T-Ciu-Ke. Di sini tulisannya T, artinya ke. Ciu itu 9, ke itu pelajaran T-Ciu-Ke, pelajaran ke-9. Jujur pelajaran ke-9 adalah Mai Shu-Ko. Apa sih itu artinya Mai Shu-Ko? Mai itu artinya membeli, kemarin kita pernah ada bab yang belajar Mai Tzu-Tien, membeli kamus, kemudian ada Mai Maui, membeli sweater. Jadi di sini Mai Shu-Ko, apa sih ini arti dari kata Shu-Ko? Shu-Ko ini adalah kepanjangan dari Shu-Cai dengan Shu-Ko. Shu-Ko, hari itu kita sudah pernah belajar artinya buah-buahan. Kalau Shu-Cai itu artinya apa? Di sini ada Shu-Cai itu artinya adalah sayur-sayuran. Jadi Mai Shu-Ko yang di judul kita ini artinya adalah membeli sayur-sayuran dan buah-buahan. Oke, sekarang kita langsung masuk ke kosa katanya. Saya bantu bacakan terlebih dahulu, silakan boleh diikuti di depan layar masing-masing. Oke, yang pertama, Shu-Ko, Shu-Ko,Slutay,S seis, fancii, 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 gulobo, 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 lajau, 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 chong. Di kue, di kue, di kue. Gongjin, 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 ya. Ke, ke, ke. Sin sien, sin sien, sin sien. Zhi, 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 zhi. Bao zhen, bao zhen, bao zhen. Oke, kita lihat artinya sama-sama. Nah, shuku ini tadi sudah dibahas ya. Sayur-sayuran dan buah-buahan. Shucai itu artinya sayur. Ada banyak jenis sayur. Misalnya, cai ini sayur ya. Shucai, sayur-sayuran. Jadi, misalnya contoh, paicai. Paise, warna putih. Paicai, sawi putih. Ya kan? Kauli cai. Apa itu kauli cai? Kauli cai itu adalah kol. Ya, kauli cai itu kol. Kemudian ada lagi misalnya, kong sing cai. Apa ini artinya kong sing cai? Kong itu artinya kosong. Sin itu hati. Cai itu sayur. Sayur yang kosong hatinya. Sayur, apa itu kira-kira? Sayur yang kosong hatinya. Di tengah-tengahnya itu kosong. Kira-kira itu seenggak apa sih? Jawabannya kangkung. Jadi, kangkung itu bahasa Mandarinnya kong sing cai. Oke, jadi itu ada banyak jenis sayur-sayuran ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Fancie. Fancie ini artinya adalah tomat. Ada juga yang menyebutnya si hong shi. Si itu barat. Hong itu merah. Shi itu kesemak-kesemak warna merah dari barat. Jadi, itu tomat ya. Ada dua sih cara penyebutannya. Fancie. Pada umumnya disebut fancie ya. Fancie jang. Jang itu saus. Fancie jang, saus tomat. Tapi ada juga yang menyebutnya si hong shi. Oke, di sini hulopo. Ada juga yang menyebutnya hong lopo. Sama aja sih ya. Atau ada yang menyebutnya lopo. Kalau lopo itu lobak, pai lopo, lobak putih. Hulopo itu biasanya adalah wortel. Oke. Nah, jadi di sini hulopo. Atau kadang ada yang menyebutnya hong lopo. Itu artinya adalah wortel. La chiao itu adalah cabai. Misalnya, tien chiao. Kalau depannya tambah kata tien. Kemarin di bahasa Mandarin 1 sebetulnya ada belajar tentang rasa ya. Cuma mungkin belum sempat kita buat di video. Tien itu artinya manis. Jadi kalau dipilih tien chiao. Cabai yang manis. Apa sih itu cabai yang manis? Artinya cabai yang tidak pedas. Yaitu paprika. Itu tien chiao. Oke, ada lagi misalnya chitian chiao. Kalau chitian chiao itu cabai rawit. Ada juga yang menyebutnya xiao la chiao. Cabai yang kecil-kecil. Berarti cabai rawit. Jadi la chiao ini adalah cabai. Hong la chiao. Cabai merah. Qing la chiao. Cabai hijau. Oke, lanjut berikutnya. Cong ini jenis macam. Icong. Satu jenis, satu macam. Liang chong. Dua jenis, dua macam. Oke, lanjut berikutnya. Tichue. Ini artinya benar-benar memang. Oke. Kong cin ini kilogram. Icong cin, satu kilogram. Misalnya ada yang nanya. Nici kong cin, kamu berapa kilo? Berapa berat badamu? Misalnya kamu jawab. Ushi kong cin, lima puluh kilo. Oke, lanjut berikutnya. Ke ini adalah gram. Kalau kong cin itu kilogram. Kalau ke itu gram. Misalnya di sini saya bilang pan kong cin. Berarti setengah kilo. Kan hari itu kita pernah belajar. Waktu di belajar hari tanggal dan jam. Di situ kan ada kita belajar pan. Waktu di jam itu. Ada i tian pan, yang tian pan. Pan itu artinya setengah. Pan nian setengah tahun. Di sini pan kong cin berarti setengah kilo. Xin xian itu artinya segar. Chi ini adalah sari atau jus. Jadi misalnya contoh bisa kita buat tambah dengan buah yang sudah kita pelajari kemarin. Misalnya ping kuo chi berarti jus apel. Feng li chi, jus lenas. Apalagi putau chi, jus anggur. Sari jus itu dari kata ini chi. Pao chen itu artinya jamin. Menjamin. Dijamin. Oke, kita lanjut ke selat yang berikutnya. Saya bantu bacakan terlebih dahulu ya. Kuang kuo 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 kuo. You, you, you. Wetao, wetao, wetao. Ternyata rasanya di sini ya. Tadi saya pikir di bahasa Mandarin 1 rupanya di bab inilah dia ada rasanya ya. Oke, wetao, wetao, wetao. Tian, kian, kian. Suan, suan, suan. Ku, ku. La Sien Sien Kes Pusing Ikong Jau Kita lihat artinya sama-sama Kuangku itu artinya mengunjungi Misalnya kamu buka toko Ada orang datang berkunjung Membeli barang Sama dirimu Berarti itu namanya kuangku Mengunjungi Ini perlu kita jelaskan sedikit Biasanya disini ditambah Dengan kata sifat Contoh Udah cantik Pintar lagi Jadi selain cantik Dia juga pintar Udah tinggi Ganteng lagi Udah ganteng Kaya lagi Atau bisa juga Udah bodoh Males lagi Jadi disini bisa ditambah dengan Kata-kata sifat Artinya selain bla bla Juga bla bla Ini penggunaan kata Jadi misalnya contoh Saya bilang Udah segar Buah-buahannya udah segar Kemudian banyak jusnya lagi Berair Banyak airnya Tidak kering Misalnya kita beli jeruk Atau apa Nanti ada contohnya di belakang Jadi disini bisa ditambahkan Oke lanjut berikutnya Wuitau itu artinya rasa Nah disini ada contoh-contoh rasanya Kian itu manis Jadi misalnya saya bilang Kian cha Cha itu teh Kian cha Teh manis Ping Kian cha Ping itu es Ping Kian cha Teh manis dingin Atau Ice tea Tapi yang manis Oke lanjut berikutnya Sun itu adalah asam Oke Heng suan sangat asam Misalnya ya Oke lanjut Ku itu pahit Maka ada sayuran yang namanya Ku kuah Labu yang pahit-pahit Atau pare Nah ini dia ku Ya La ini pedas Tadi kan ada dekatan la Chao ya kan Jadi la ini artinya pedas Heng la Sangat pedas Nah itu dia ya Atau contoh yang lain lagi Misalnya Apa lagi Yang pakai La Tadi sudah ada contoh ya Oh ini Ken chao tadi ini ya Ken chao Itu artinya paprika Ya Ini misalnya contoh La Itu yang apa Mi Mi yang Korea gitu Itu la Mien Han po la Pao Mien Ya kan Pao Mien itu artinya Mi instan Ya Mi yang di Pao itu artinya rendam Jadi pao Mien Mi yang direndam pakai Air panas saja Berarti mi instan Pop mi Itu pao Mien Pop mi Han po itu Korea La ini pedas Han po la Pao Mien Ya kan La pao Mien Artinya mi Korea Mi Pop mi Dari Korea yang pedas Atau La pao cai Pao cai itu kimchi La pao cai Berarti kimchi yang pedas Jadi ini Dari kata la Artinya pedas Sien itu artinya asin Sien cai Sayur yang asin Atau Di Indonesia namanya Apa ya Sayur yang asin-asin Sayur yang di asinkan Itu sien cai Yang rasanya sangat asin Yang udah Dari sayur Terus nanti dikeringkan Dikasih banyak garam Itu namanya sien cai Oke lanjut Ke shi Itu artinya Tetapi Pusing Ini bukan pusing kepala Kalau kepalanya pusing Bahasa Mandarin Tau yun Pusing disini artinya Tidak boleh Tidak diizinkan Tidak bisa Nah itu dia artinya Ikung artinya Totalnya Keseluruhannya Cau ini hari itu Waktu bahasa Mandarin Satu Pernah kita belajar Yoren Cao nih Ada orang mencari Kamu Jadi cao itu kan Artinya mencari Tapi kok disini Artinya mengembalikan Uang Iya Disini kata cao ini Ada dua artinya Kita tergantung kalimatnya Mana yang pas Kalau misalnya Seperti tadi Yoren cao nih Ada Ren orang Cao Titik-titik Kita tinggalkan dulu Ini itu kamu Ada orang Mencari kamu Nah itu yang lebih Pasti kan Yoren cao nih Tapi kalau disini Cao ini ketika dia Di situasi yang Ada transaksi jual beli Ada uang kembalian Mengembalikan uang kembalian Ini juga menggunakan Kata cao Jadi Cao disini bisa juga Artinya adalah Mengembalikan uang Kembaliannya Eng ini Tidak ada artinya Dia cuma Gitu lah dia Jadi tidak ada artinya Oke Sekarang kita langsung Masuk saja Ke contoh Dialognya Dialog yang menggunakan Kosa kata tersebut Dan sebagian Kosa kata yang sudah Dulunya pernah kita pelajari Oke Saya bantu Bacakan terlebih dahulu Dialognya Nanti baru Diartikan bersama-sama Oke Dialognya ini Saya bantu bacakan Terlebih dahulu Kalian boleh Mengikutinya Di depan layar Masing-masing Oke Kita mulai dari Yang pertama dulu Di sini Dialognya Antara siapa Dengan siapa Kok panjang sekali Namanya Kita lihat Apa sih ini artinya Ini Bacanya adalah Shukuo Tan Laupan Shukuo Itu kan tadi Sayur-sayuran Dan buah-buahan Tan itu kios Laupan itu bos Bos pemilik kios Yang jual Sayur-sayuran Dan buah-buahan Inilah dia orangnya Ini dia ya Bos pemilik kiosnya Oke Kemudian di sini Respondennya Bernama Sung Tai-tai Sung ini marga Tai-tai itu nyonya Bersama dari satu Pernah kita pelajari Ya kan Xiao-Ci itu nona Tai-tai itu nyonya Nyonya Sung Jadi dialognya Antara bos si pemilik Kios sayuran Sama nyonya Sung Oke Entah yang mana Nyonya Sung Ece-ecenya satu Ini lah Nyonya Sung Oke Kita lihat sekarang Si bos pemilik kiosnya Itu mengatakan seperti ini Tai-tai Jintian de Su-tai Heu-sui-goh Toh-heng Sing-sien Lai-kankan Ba Tai-tai Jintian de Su-tai Heu-sui-goh Toh-heng Sing-sien Lai-kankan Ba Tai-tai Jintian de Su-tai Heu-sui-goh Toh-heng Sing-sien Lai-kankan Ba Oke Si Sung-tai-tai Nyonya Sung Mengatakan De-cue Heng Sing-sien De-cue Heng Sing-sien De-cue Heng Sing-sien Ze-jong Ze-jong Ju-zi Du-sau Cien I-kong Jin Ze-jong Ju-zi Du-sau Cien I-kong Jin Ze-jong Ju-zi Du-sau Cien I-kong Jin Sih-er Kuai Sih-er Kuai Sih-er Kuai Oke Kita lihat dulu artinya bersama-sama ya Hai-tai itu nyonya ya Nah Di sini nyonya ya Atau ibu lah gitu ya Ibu nyonya gitu ya Jintian de Su-tai Heu-sui-goh Apa sih itu kira-kira artinya Kita lihat sama-sama ya Jintian ini sudah pernah kita pelajari Hari itu kita ada belajar Jintian Mingtian Houtian Suotian Cientian Jintian artinya hari ini Hari ini De itu punya Su-tai Su-tai di sini tadi kosa katanya ada nih Su-tai itu artinya Sayu-sayuran He itu dan Ya kan Wo-he nih Saya dan kamu Papa, he, mama, ayah dan ibu Ye, ye, he, nainai, kakek dan nenek Ya Su-tai itu hari itu kita sudah pernah belajar Artinya buah-buahan Jadi dibilangnya Nyonya Atau ibu Hari ini punya sayur dan buah Katanya ya Tau ini menunjukkan keseluruhan Dari subjek yang jama di depannya Seluruh Semuanya Han Sangat Sinsien Ini di depan tadi juga sudah ada kosa katanya Sinsien itu artinya adalah Mana dia Sinsien ini Segar Ya kan Oke Jadi di sini dibilangnya Nyonya Hari ini sayur-sayuran dan buah-buahannya Semuanya sangat segar Laikan kan pak Datang lihat-lihat yuk Datang lihat-lihat lah Datang Tengok-tengok Lihat-lihat Ya oke Kita ulang ya Nyonya Hari ini sayur-sayuran dan buah-buahan Semuanya sangat segar Mari datang lihat-lihat Ayo mari Dilihat-lihat Ya itu pun boleh lah Datang lihat-lihat lah Ya kalau kita artikan satu-satu Hurufnya Ng ini gak ada artinya Ng gitu ya Di cek Benar-benar Memang ya Tadi di atas ada ya Kosa katanya Di cek Heng Sinsien Memang Heng Sinsien Ini sama ya Berarti memang sangat segar Benar Memang benar Sangat segar Ce-chong Ce-chong Cui-chong 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 Artinya ini Cui-chong Itu jenis Ini jenis Ini macam ya Cui-chong Itu ketika kita buah-buahan Ada kita pelajari Cui-chong Itu artinya apa Ayo apa artinya Je-jeruk Ya kan Ini macam jeruk Ya kan Cui-chong Berapa duit Satu kilo Ya berarti artinya apa Jeruk Jenis ini Berapa harganya Satu kilo Itu artinya ya Berapa harga Satu kilo Untuk jeruk Jenis ini Kalimatnya boleh kalian atur Sendirilah Yang penting Maksudnya itu sama Dan kalian bisa paham Ya oke Tapi kalau misalnya ketika Kamu lihat kalimatnya Terlalu panjang Jangan langsung bingung Satu-satu huruf aja Kamu artikan Nanti tinggal dirangkai Ini macam jeruk Berapa harga Satu kilo Ya udah berarti artinya Berapa harga Jeruk Jeruk jenis ini Ya berapa harga Satu kilo Untuk jeruk jenis ini Kan tinggal dirangkai Kalimatnya ya Nijaknya Shia Khoi Masih ingat gak ini apa Kata Khoi ini Khoi ini beda dengan Khoi yang artinya cepat Kalau Khoi yang artinya cepat Ya itu tulisannya beda Pinggirannya beda Kalau Khoi yang artinya cepat Begini Hari ini ada kemajuan Tulisan saya tidak begitu jelek Pakai mouse Karena udah latihan Oke nah disini Pinggirannya beda ya Kalau Khoi ini dia ini Satu mata uang Ya pera Kalau Khoi ini artinya cepat Ya oke Jadi disini dibilangnya Shia Khoi 12 pera Ya Dia kan nanya Berapa harga jeruk Semacam ini Satu kilo Berapa harganya Jadi dibilangnya 12 pera Oke kita lanjut berikutnya Berikutnya saya bantu bacakan dulu ya Sebentar ini Oke Lai kita bantu bacakan dulu ya Circa Cuma Regurgian Cuma Cuma Juna Cuma 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 Terima kasih. 9 kuai pa, 9 kuai pa,不行 lah, 10 kuai pa,好 ma,不行 lah, 10 kuai pa,好 ma. Oke, kita lihat artinya dulu ya. Nah, di sini kan tadi dia nanya ya, jeruk jenis itu berapa harganya 1 kilo? Dijawabnya 12 perak ya. Terus si Nyonya Song bertanya, Cacong cuci, sama dengan yang tadi kan? Nah, ini dia, sama dia. Jadi banyak yang berulang-ulang ya. Jeruk jenis ini, artinya ya. Cacong cuci, jeruk jenis ini, witao hao ma, witao itu artinya rasa. Hao itu bagus, ma itukah. Jeruk jenis ini rasanya bagus kah? Ini macam jeruk, rasa bagus kah? Berarti, apakah jeruk jenis ini enak? Rasanya enak kah? Hui, puhui, heng, suan ah? Hui, bisa, puhui, tidak bisa. Heng, sangat, suan itu asam. Ah, itu tidak ada artinya sih. Hanya kebiasaan ngomong saja ya. Bisa sangat asam gak? Bisa enggak sangat asam? Berarti, bisa asam gak? Hari itu kita pernah belajar cara untuk membuat pertanyaan. Ada dua cara kan. Satu, pakai ma di belakang. Kalau pakai ma di belakang, tinggal dihilangkan lawan kata ini saja. Hui, heng, suan ma. Bisa sangat asam kah? Hui, heng, suan ma. Bisa sangat asam kah? Kalau tidak mau pakai ma di belakang, di sini kan enggak ada ma di belakang kah? Kita pakai lawan kata. Hui, puhui, heng, suan. Bisa sangat asam gak? Bisa enggak sangat asam? Jadi, kalau pakai lawan kata seperti itu dia. Sama kayak, misalnya kita nanya, Ni hau ma, kamu baik kah? Kalau kita tidak mau pakai ma di belakang, berarti pakai lawan kata. How. Baik. Lawan katanya apa? Tidak baik kan? Ni hau, puh, how. Kamu baik enggak? Dengan kamu baik kah? Nah, itu kan sama saja. Lai ma, datang kah? Lai puh, lai. Datang gak? Datang, datang gak? Jadi, datang kah dengan datang gak? Itu kan sama saja. Jadi, ada dua cara membuat pertanyaan. Satu, kita pakai ma di belakang. Satu lagi, kita pakai lawan kata. Jadi, di sini, hui. Artinya bisa kan? Lawannya apa? Puhui. Tidak bisa. Maka di sini taruh lawan katanya. Hui, puhui, hensuan. Kalau kita tidak mau versi yang begini, kita mau pakai yang ma saja. Yaudah, lawan katanya hilangkan. Hui, hensuan, ma. Tambah ma di belakang. Bisa sangat asam kah? Dengan bisa gak? Eh, bisa sangat asam gak? Dengan bisa sangat asam kah? Itu kan sebetulnya sama saja. Cuma yang satu pakai lawan kata. Satu lagi pakai ma di belakang. Jadi, di bilannya puhui. Tidak kok. Tidak asam katanya. Pauchen dijamin. Di sini ada ya, kosa katanya. Pauchen dijamin. Yaudhian, yaudhuo chi. Yaudhian, yaudhian, udah manis. Tuo chi. Chi itu artinya jus tari. Tuo itu banyak-banyak jusnya. Berarti jeruknya sangat banyak airnya. Tidak kering. Jadi, di bilannya enggak kok. Dijamin. Udah manis. Banyak jusnya lagi. Lai kongcing pa tai tai. Lai ini biasanya artinya datang kan. Tapi di sini artinya ayo. Ayo mari, mari. Ambillah satu kilo. Ambillah satu kilo. Nyonya katanya gitu ya. Belilah satu kilo. Katanya gitu ya. Oke, kita ulang sedikit ya. Jeruk jenis ini rasanya enak kah? Bisa sangat asam enggak? Tidak. Dijamin udah manis. Banyak jusnya lagi. Ambillah satu kilo nyonya. Katanya gitu ya. Kasih 12 kuai tai kui le. Kasih tetapi 12 kuai 12 perak tai kui le. Tai terlalu kui itu mahal. Terlalu mahal sudah. Tetapi 12 perak terlalu mahal sudah. Tetapi 12 perak kemahalan gitu ya. Terlalu mahal kemahalan. 9 kuai pa. 9 perak lah katanya ya. Pa di sini dulu pernah kita jelaskan kan? Pa ada tiga artinya. Yuk lah kan. Mana yang lebih cocok ya? Silahkan digunakan ya. Tergantung kalimatnya mana yang lebih cocok. 9 perak lah katanya gitu ya. Pusing lah. Nggak bisa lah katanya gitu ya. 10 kuai pa haoma. 10 perak lah. Oke. Bagus kah? Oke kah? Gitu ya. 10 kuai pa. Jadi ini mereka tawar-tawar harga. Jadi dari dialog ini kalian boleh belajar lah. Gimana cara menawar-tawar harganya ya kan? Misalnya di belakannya tai kui le. Kemahalan. Terlalu sebutkan. Nilai yang nilai uang yang kamu inginkan. Oke. Kalau kamu ingin nolak bilang lah pusing lah. Nggak bisa lah. 10 lah gimana? Ya. 10 perak lah. Oke. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Baik. Saya bantu baca kan dulu ya. Kalau bahan. Beri. Pacer. Oke. Kepada saya Satu kilo Pan kongcing setengah kilo Pan cie tomat Datangkan lagi Ambil lagi Lai itu mari Ayo datang Ambil lagi Lian pai ushi ke Ke ini gram Lian pai ushi Waktu belajar uang itu kan sudah kita pelajari Lian pai Dua ratus ushi lima puluh Dua ratus lima puluh gram Lajau cabai Jadi katanya oke Berikan kepada saya satu kilo jeruk Setengah kilo tomat Ditambah lagi dengan dua ratus lima puluh gram cabai Baik terima kasih Ini sudah tahu artinya ya Ikong shi shi qai Ikong shi shi qai Ikong shi shi qai Ikong itu artinya adalah Total keseluruhan Shi adalah Shi qai Tujuh belas perak Jadi katanya Oke Totalnya adalah Tujuh belas perak Ke ini O shi qai Berikan kepada kamu Dua puluh perak Chao ning san qai Chao itu disini bukan mencari anda Tetapi mengembalikan kepada anda Kan disini dia kasih dua puluh Padahal cuma tujuh belas Dan kan ada kembaliannya Kembalikan kepada anda Tiga perak Disini artinya Chao ning san qai Bukan mencari anda tiga perak Mengembalikan kepada anda tiga perak Shi shi ning Ini sudah tahu artinya ya Terima kasih kepada anda Oke lanjut ya Shia tzu cai lai kuang ku Shia tzu cai lai kuang ku Shia tzu cai lai kuang ku Shia tzu ini artinya apa Di video yang sebelumnya Sudah ada penjelasannya ya Shia ini lawan katanya adalah Sang Sang itu artinya Atas naik sebelumnya Jadi shia ini artinya Turun ke bawah sesudahnya Jadi c ini kali I c satu kali Le yang c dua kali San c tiga kali Jadi kalau saya bilang Shia c kali berikutnya Next time Berarti lain kali Itu artinya Shia c Lawan katanya apa Sang c Sang c artinya kali yang sebelumnya Kali itu Kemarin itu Sekali yang lampau Jadi urutannya kalau dia Past tennya itu namanya Sang c Kalau present tennya sekarang saat ini Pakai kata ini Ini itu c C c Nah ini Di sini ada kata ininya Tadi di sini Nampak Nah ini ya kan C artinya ini ya kan Jadi c c Kali ini Oke Baru kalau dia future tennya Yang masa depan Berarti Shia c Sang c C c Shia c Ya oke Jadi misalnya contoh Saya jumpa sama Kamu misalnya Saya dulu pernah Memberikan Apa Undangan Supaya kamu datang Gitu kan Ke acara gitu Terus kamu gak datang Jadi sekarang Saya jumpa Terus saya nanya Sang c Kemarin itu Kali yang lampau itu Kok kamu gak datang Terus kamu bilang Tepuci Maaf saya Sangat sibuk Gitu Atau Tepuci Maaf saya Tidak ada waktu Untuk datang Jadi saya bilang Oh Kali ini kamu mau datang Terus kamu bilang Jampu Sangat maaf sekali Mungkin tidak sempat Jadi saya bilang Oh Lain kali Kali berikutnya Kalau ada kesempatan Kamu boleh datang lagi Gitu C c Dengan C c C c artinya Kali ini C c artinya Next time Atau Lain kali Kalau yang lewat Yang sudah lampau Itu Sebutannya pakai kata Sang c Jadi Sang c Sang c itu Tulisannya kayak gini Kita buat disini aja Disini Ini lawang katanya Ini sang Ini sia Oke Atau Ini pasti lawang kata ini Sang itu lawang katanya Adalah sia Misalnya Contoh yang lain Seperti saya bilang Naik Mari naik ke atas Itu bahasa Mandarinnya Sang lai Kalau saya bilang Sia lai Itu mari turun ke bawah Sang lai Itu naik Sia lai Itu turun Jadi ini Sang dengan sia Itu lawang kata Waktu kita Bahasa Mandarin Satu Pernah belajar Sang ke Masuk kelas kan Lawang katanya apa Sia ke Keluar dari kelas Sang pan Masuk kerja Sia pan Selesai bekerja Pulang kerja Jadi sang ini Lawang katanya Adalah sia Jadi di kalimatnya ini Kita kembali ke sini Dibilangnya Kembalikan kepada Anda Tiga perak Terima kasih Sia su Lain kali Saya lai Kuang ku Datang berkunjung lagi Datang berkunjung lagi Untuk Lain kali Lain kali Datang berkunjung lagi Kita ulang sedikit Baik Berikan kepada saya Satu kilo jeruk Setengah kilo tomat Ditambah lagi 250 gram cabai Baik Terima kasih Total keseluruhannya 17 perak Berikan kepada Kamu 20 perak Kembalian kepada Anda Tiga perak Terima kasih Selamat berkunjung lagi Selamat berkunjung lagi Kalau bahasa Indonesia Sia su Lain kali Datang berkunjung lagi Itu pun boleh Oke Itu kira-kira Dialognya Kalau ada yang Ketinggalan Atau ada yang Pengen kalian tanya Silahkan boleh Ditanyakan nanti Di grup WA Boleh Atau di Bawah video ini Kamu mau komen Pun boleh Oke berikutnya Sekarang kita akan Masuk ke Soal Latihan Sebentar ya Kayaknya Please Saya mungkin Stop sharing dulu Sebentar ya Oke Oke nanti ada Soal Latihan Oke Ada Bisa Bisa Bentar ya Kita kembali Share Share screennya dulu Supaya kalian bisa Nampak Oke Nah ini Tadi sudah Sampai disini ya Oke ini Sudah kita bahas Semua Nah sekarang Selesai kita Membahas Kosa kata Dengan Dialognya Berikutnya Itu nanti Ada Ini Pokoknya Akan saya Berikan di Google Classroom Kalian boleh Mencari-cari dulu Kira-kira ini Artinya apa Oke Saya bantu bacakan Terlebih dahulu ya Oke nomor satunya dulu Ini ada di dialognya tadi Sudah kita artikan Tinggal kalian cari aja Oke Di bawah kata Ada di garis bawah Bakalan diganti dengan Yang di dalam kotak-kotak Kotak-kotaknya Ini bacanya Ini 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 Apa kira-kira artinya ya Boleh dicari ya Apa itu artinya Juga ada di dialognya Di bawah kata Di bawah kata Di bawah kata Di bawah kata Ada di garis bawah Bakalan diganti dengan Kotak-kotak Kotak-kotak ada Dua baris Yang pertama ini Bacanya Na Kalau Ce artinya Ini Kalau Na artinya Itu Ya Silahkan boleh Dicari-cari Kira-kira artinya Apa Nanti kita akan Bahas bersama-sama Oke Sekian Kira-kira materi Kita untuk Hari ini Jika ada yang mau Ditanyakan Silahkan boleh Dituliskan di Grup WA Atau Dituliskan di bawah Comment Apa Comment videonya Pun boleh Ya nanti akan Saya balas Oke Terima kasih sudah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih